Harga telur ayam di pasar tradisional kota Bangko, Kabupaten Merangin kembali alami kenaikan. Kenaikan harga tersebut mencapai 58 ribu rupiah per karpet. Kenaikan ini terjadi sejak dua pekan terakhir. Sama dengan sejumlah daerah lainnya, harga telur ayam di Kabupaten Merangin juga mengalami kenaikan. Harga telur rata-rata di sejumlah pasar tradisional di kota Bangko Merangin kini tembus 58 ribu rupiah per karpet. Kenaikan harga telur kali ini terhitung sejak dua pekan terakhir, di mana sebelumnya harga telur berkisaran antara 46 ribu rupiah per karpetnya. Pedagang mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan harga telur, namun mereka menduga salah satu pemicunya karena banyaknya permintaan telur untuk memenuhi program keluarga harapan atau PKH. Namun demikian, kenaikan harga telur ayam tidak berpengaruh dengan penurunan jumlah pembeli. Pedagang mengaku masih bisa tetap menjual telur 50 karpet perharinya. Pedagang berharap pemerintah dan instansi terkait turun tangan untuk mengatasi tingginya harga telur ayam ini, sehingga keuntungan penjualan bisa kembali normal. Kalau pembeli enggak, sehari berapa kita biasanya habis? Dua keluar? 10 ikan ya. 10 ikan itu berapa karpet? 10 karpet. 50 karpet. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan.